Oke, kami sampai dengan akhir Mei 2018 berdasarkan report keuangan kami. Saat ini revenue kami sudah di 530 miliar. Jadi 533 miliar kita sudah mencapai itu. Rencana kerja perusahaan sampai akhir tahun itu 1 triliun 38 miliar sampai akhir tahun. Jadi insya Allah sampai akhir tahun kami bisa mencapai itu. Nah di antara bidang yang sebagai revenue stream kami, kami memiliki 3 bidang. Yang pertama adalah bisnis kepelabuhanan. Ini kita mengelola kawasan kepelabuhanan seperti yang sekarang di Muara Baru. Kita juga punya satu divisi perdagangan, penangkapan, dan processing berbagai hasil laut. Ini satu divisi khusus. Nah sekarang ini divisi ini memang penyumbang sekitar 70% dari revenue kita. Perdagangan, processing, dan penangkapan ikan. Terus kita punya divisi juga di budidaya, udang, dan udang paname, dan ikan kerapu. Ini satu divisi namanya aquaculture. Yang menantang tentu yang di bisnis baru nih, revenue stream baru. Di perdagangan, penangkapan ikan, dan processing, dan bisnis budidaya. Ini yang terus kita perkuat secara tim, secara SOP di lapangan. Dan dari jalur supply dan penjualannya, ini yang terus kita perkuat. Yang unit-unit baru ini. Oke, bisnis perikanan itu kan ada yang dihulu, proses, dan hilir ya. Impact yang paling terbesar dari kebijakan bususi tentu dihulu, di proses penangkapan. Impact dari pemberantasan illegal fishing ini, sebenarnya kalau dari secara data tentu dari data resmi Kementerian Kelautan Perikanan, sumber daya ikan sudah meningkat beberapa kali lipat. Dulu sekitar 6 juta ton, sekarang data terakhir bahkan sudah 12,5 juta ton setahun. Ini potensi ikan lestari, berbagai jenis ikan di laut yang bisa kita eksploitasi. Nah, data empiris di lapangan, kami ini kan membeli dari nelayan-nelayan di berbagai lokasi. Nah, data empiris di lapangan, di unit-unit perdagangan saya di lapangan, memang terjadi peningkatan signifikan. Jadi, nelayan-nelayan yang dulu di kostel, itu yang kalau saya ambil contoh, misalnya di Sangihe, kita punya unit di Sangihe. Nah, mereka kan biasanya nelayan kecil jarang bisa nangkep tuna. Sekarang mereka bisa nangkep tuna yang besar-besar, yang one day fishing ini. Ini artinya sumber daya ikan yang bertambah semakin besar, karena di tengahnya illegal fishing hilang, ikan-ikan ini sampai ke kostel, ke sekitar pantai, sehingga bisa ditangkap oleh nelayan-nelayan kecil. Kalau dari segi ukuran, juga bertambah. Kemarin saya dapat data dari Bitung, unit di sana, ada cakalang sekarang ukurannya sampai 10 kilo, satu ekor. Ini juga historical. Cakalang ukuran 1 kilo, 1 ekor itu hanya ada di Indonesia tahun 70-an. Kalau cerita pemain-pemain perikanan di sini, sekarang ada lagi cakalang-cakalang yang sudah ukurannya sampai demikian besar. Oke, wilayah perbatasan atau kita sebut biasanya remote area, sebenarnya kan justru di daerah-daerah tersebutlah sumber daya ikan kita luar biasa banyak. Kementerian Kelautan Perikanan sudah membuat satu program yang cukup bagus, yaitu pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu, SKPT. Ini untuk remote-remote area, daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Ada di Natuna, ada di Morotai, ada di bawahnya di Somlaki, ada di Merauke, jadi ada di Mentawai. Jadi daerah-daerah remote area seluruh Indonesia yang secara potensi perikanannya besar, tapi kekurangan infrastruktur, kekurangan pemrosesan, kekurangan unit penjualan di sana, dan masih minimnya forwarding, transportasi. Jadi kami sudah ada di Natuna, kita sudah ada di Selat Lampa, kita ada mengelola unit pengelola ikan 200 ton di sana. Di sana kita tempatkan satu unit yang khusus membeli dari nelayan-nelayan, membeli dari nelayan-nelayan, memproses di situ, terus kita menjual langsung, baik di ekspor maupun di lokal. Data empiris di lapangan, 9 bulan kami beroperasi di sana, harga ikan-ikan di Natuna, di Selat Lampa, itu sudah terkatero sekitar 35 persen. Kena ikannya, artinya dengan kehadiran kami menjadi buyer yang baru, kita bisa membeli dengan harga yang lebih tinggi, karena kita punya market yang lebih baik, sehingga tentu nilai tambah bagi nelayan, karena harga ikan mereka bisa meningkat jauh lebih tinggi sekarang. Dan ini terjadi juga di beberapa tempat-tempat lain, supply nelayan lebih banyak, harganya lebih tinggi. Jadi gini, ketika sentra-sentra perikanan ini supply ikannya meningkat, tentu ikan-ikan ini harus dipasarkan di tempat yang lain. Kami punya unit di Merauke, ada upi itu sekitar 200 ton, yang dibangun oleh KKP dikelola oleh Perum Perindo. Kita ada kapal collecting 3 unit di sana, ada kapal penangkap 1, rata-rata hukuran di atas 100 gros ton. Tahun lalu, waktu saya ke sana, sekitar 10 bulan yang lalu, kapal di Pelabuhan Merauke itu bisa dihitung jari lah, ada 6 atau 7 kapal. Terakhir saya ke sana, di awal 2018, waktu mendamung Ibu Susi, kapal di sana mungkin sudah 70 sampai 80 kapal di pelabuhan. Bayangkan dulu production-nya tidak terlalu banyak, sekarang tiba-tiba meningkat drastis. Berarti butuh pengangkutan. Nah, pengangkutan ini kan kecepatan pengadaan kapal angkut maupun river container, itu tidak bisa mengimbangi kecepatan ikan-ikan yang bertambahan jumlah ikan yang dibongkar di pelabuhan. Kalau dulu misalnya 78 kapal, tiba-tiba ada 70 sampai 80 kapal, ini 10 kali lipatnya. Kalau satu kapal bisa membongkar 60 ton, misalnya sekali bongkar, tiba-tiba ada, kalau 60 dikali 70 kapal lagi sudah 4200 ton ikan yang dibongkar tiap bulannya misalnya. Nah, ini kan butuh luar biasa banyak angkutan, luar biasa banyak river container. Kalau dari, sebenarnya di semua teman-teman di forwarding, yang punya kapal angkut, kan pasti berhitungnya secara bisnisnya harus masuk. Mereka misalnya diminta menurunkan biaya, mencas biaya transportasinya. Tentu mereka harus berhitung kalau diturunkan misalnya separohnya, bahkan 2 per 3-nya, mereka akan tetap survive enggak? Kan itu hanya bisa terjadi misalnya, volume yang ditambah. Kalau satu titik, tadinya di meroket, dibongkar sebulan ini hanya, misalnya 100 ton, sekarang bisa 2000 ton. Tentu dengan efisiensi mereka menyediakan kapal lebih besar, river container lebih besar. Secara terjadi efisiensi, sehingga harga bisa turun. Kedua tentu get along dengan program pemerintah. Pemerintah punya tol laut. Itu disubsidi juga. Tinggal gimana, jalur-jalur tol laut ini, mampu juga singgah di pusat-pusat ikan ini. Kami di pelaku perikanan yang pengguna jasa ini, tentu harus mampu juga memberi keyakinan teman-teman forwarding untuk membuka jalur-jalur itu dengan cara bahwa disitu memang kita akan membongkar atau mengirim ikan dalam skala ekonomi yang tercapai. Jadi, pemerintah, pelaku forwardingnya, dan kami di pelaku industri perikanannya harus sama-sama dibuat. Terima kasih telah menonton!